Pemirsa Dewan Pers menerbitkan buku berjudul Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi dan Konstitusi, Undang-Undang ITE sampai RUU KUHP. Buku ini merupakan karya akademisi sekaligus mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Pemanan. Buku Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi berisi substansi relevan dengan dinamika pers dan politik saat ini. Buku ini mengulas berbagai aspek mulai dari kebebasan pers, independensi pers, peran pers dalam penilu, pers mahasiswa hingga pers daerah. Dalam buku ini Bagir Pemanan mengatakan dan mengingatkan bahwa jurnalisme harus menanamkan idealisme dan kesadaran intelektual sebagai lembaga pendidikan publik. Setiap wartawan pun harus sadar dan menjaga perannya dalam mengemban demokrasi, hak asasi, kebebasan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dari persoalan keprobleman Eka KUHP dan saya kaget juga karena disini juga bicara, beliau sebagai akademisi, beliau sebagai luar biasa. Ikmahnya buat kita semua bisa jadi e-book, di webnya, di OnePers, masak beli, ya mas sopan ya. Jadi sudah lah, daripada membeli buku gitu kan. Di hadapan saya, pertama pers harus tetap menjalankan peran historisnya. Peran historisnya bukan sekedar, seperti saya katakan, bukan sekedar lembaga informasi publik, tapi yang merupakan lembaga pendidikan publik. Hal itu masih sangat dibutuhkan. Yang ketiga, PR berperan sebagai yang memperjuangkan kepentingan.